Like a Hellcat Halo para pencinta otomotif seluruh Indonesia Selamat datang di channel kami Panci, Papa, dan Jiko Kita bikin konten ya Ini isinya mengenai Bagaimana logam mulia Yang itu bisa Berperan dalam perawatan mobil bekas Bagaimana penasaran bukan? Jadi begini Dalam penjelasan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana logam mulia Itu berperan dalam perawatan mobil bekas Seperti kita tahu Kalau kita membeli mobil bekas Itu pasti banyak perawatan Sistem pendinginan, mesin, bahkan Kaki-kakinya ya Dimana sudah kemakan umur Dan itu butuh restorasi Supaya dia kembali ke performa Awal mobil tersebut Seperti kita tahu, kalau kita beli mobil baru Ya oke, lihat silah mobil baru Kita bebas perawatan maintenance free sekitar 4 tahun lah ya 4 tahun sampai 5 tahun Tapi ingat, depresiasi mobil Itu sangat besar sekali Kecuali kita memang beli mobil yang Mempunyai high value ya Jadi mempunyai nilai harga jual lagi yang tinggi ya Seperti yang rekan-rekan tahu ya Tahu, rekan-rekan pasti tahu lah Udah membaca referensi Mana-mana mobil yang mempunyai value Tapi ada beberapa orang yang Istilahnya Tidak memikirkan itu Mereka memikirkan segi nyaman dunia sebagainya Tapi Kita akan membahas Kita membeli mobil bekas disini Jadi harapannya Rekan-rekan yang Membeli mobil bekas Itu setidaknya Siapkan dana Misalkan ini ya Kita beli mobil bekas Seharga pasaran 100 juta Nah itu bisa Kita beli mobil bekas Cari mobil bekas Yang harga sekitar 80 Tapi ingat Ini belinya cash Jangan kredit Kalau kredit Ini saya rasa Peran dari logam mulia itu sendiri Akan Nambah beban Tapi kalau Kita punya Kalau kita bayar cash Dalam adanya begini Ada mobil yang value nya 100 juta Kita nyari mobil yang 80 juta Tapi ingat Parah-parah rusaknya Jangan kebangtan Terutama mesin Lalu Sistem transmisi Kalau dia otomatik Karena dua hal itu Kalau sudah Istilahnya rusak Perlu biaya yang sangat besar Ya kan Nah Disini kita Simulasikan Kita beli mobil 80 juta Ya Kita punya Dana 100 juta Lalu kita Beli mobil 80 juta itu Kita sudah estimasi Bahwa ini mungkin Let's see perbaikan Memerlukan Waktu Memerlukan biaya Sekitar 15 sampai 20 juta Ya Nah 20 juta ini Ya Jadi kita beli mobil yang Value nya 100 juta Kita cari yang Harga 8 juta Tapi 80 juta Tapi Kerusakannya juga Tidak terlalu parah Ya Nah Lalu yang 20 juta ini Kita belikan emas Ya Oke Kita belikan emas 20 juta Nah Setelah itu Ya Setelah itu Terserah emas Terserah emasnya ini Bisa 1 graman Atau 5 graman Atau 10 gram Ya Tapi harapan saya sih Mending kita Ngeteng aja ya Walaupun kita akan Kena biaya Biaya Selisih jual Dan beli yang terlalu besar Jika kita beli emas Yang ketengan 1 gram Atau yang lebih kecil ya Tapi Saya rasa itu Lebih Minusnya lebih enak Kalau menurut saya ya Jadi mending beli yang 1 graman Atau 5 graman Nah Setelah itu Emas yang 5 gram Tadi kan kita beli nih ya Terus kita lihat Estimasi biaya Mobil kita itu Berapa habisnya Nah Misalkan Ternyata kita Start dulu Tahun ini Kita mau beres Kaki-kaki Misalkan Ternyata kaki-kaki itu Menghabiskan Dana Kitar 8 juta Kita pakai Emas logam mulia kita Yang nilainya itu 8 juta Lalu kita Sekolahin Di pegadaian Nah Jadi Emas Senilai 8 juta Nanti kita hitung Saya di Screen berikutnya Next Itu saya udah bikin Simulasinya Tolong disimak ya Itu ada detail Simulasinya Excel sederhana saja Cuman Bisa memberi wawasan Untuk rekan-rekan semua Bagaimana Nilai value Nilai emas kita Itu akan Bekerja untuk Perawatan mobil bekas Jadi dengan cara Mencicil Jadi kita merawat Mobil kita Dengan cara Mencicil selama Satu tahun Ya Kita plan dulu Kaki-kaki Mesin Metrik Dan sebagainya ya Karena pasti itu Akan ada overhaul Nah Ingat 20 juta ini Khusus hanya Untuk perbaikan mobil Dan nilainya Tahun demi tahun 20 juta emas Yang anda beli ini Akan mengikuti Kenaikan Harga emas itu sendiri Jadi sekarang Tabungan anda 20 juta Bisa jadi Nanti Tiga tahun berikutnya Nilai emas anda Tidak 20 juta Which is Part-part mobil Pun juga akan Naik kan Nah Tapi Dengan uang 20 juta Yang kita belikan Emas tadi itu Dan kita gadekan Kita bisa Merestorasi mobil kita Secara berkala Ya Oke Dan Setelah saya simulasikan Misalkan Harga emas sekarang 937.500 Misalkan ya Kalau kita gadekan 5 gram Dan kita Cicil di pegadaian Even Dengan Taksiran Harga pegadaian Yang hanya 85% Dari emas Yang kita miliki Kita itu Ibaratnya itu Walaupun kita punya Kena bunga Tapi bunganya menurun Di pegadaian ya Dan dibagi adalah Dibagi dalam 3 kuartal ya 4 bulanan Tapi Ketika 1 tahun Sudah berjalan Nilai yang kita Cicil Untuk menyelamatkan Harta kita Berupa emas tadi itu Masih lebih rendah Daripada Harga emas Waktu kita beli Ya Walaupun kita punya Kena bunga 2% Jadi ibaratnya Emas ini Bekerja dalam Perawatan mobil Kita nyicil Ya Tapi kita tuh Menyicil emas Kita sendiri Di pegadaian Ya Ketika itu lunas Emas kita kembali Dan nilainya Ketika 1 tahun Emas itu akan naik Ya Oke Tapi ingat Emas yang ini Hanya khusus untuk Perawatan mobil Jangan dipakai yang lain Ya Kalau pakai yang lain Dengan Dengan Penjelasan yang saya lakukan Terserah Mau biaya sekolah Anak Itu terserah Tapi ini saya membahas Perawatan mobil Oke Ya Jadi Silahkan lihat Simulasinya nanti Di Excel yang sudah saya bikin Secara sederhana Ya Disitu akan Saya jelaskan secara rinci Oke Check it out Oke Baiklah Rekan-rekan Sahabat panci Di seluruh Indonesia Jadi Kalau kita lihat Disini Saya bikin Simulasi Simple Dengan Excel Mengenai Simulasi Di pegadaian Ya Kalau disini Kita lihat Yang pertama ini Emas gram Ini maksudnya adalah Emas Besaran emas Yang akan kita Gadekan Ya Terserah disini Kita tulis Misalkan kita tulis 10 atau 5 Maka hitungannya Akan berubah Ya disini ya Nah Lalu Harga emas saat ini Ini silahkan diisi Nanti Sesuai dengan Perkembangan emas Saat ini Ya Jadi kalau pas Emas lagi naik Ya terus Ditulis disitu Berapa Kalau lagi turun Ya berapa Ya Akhirnya timbulan Disini harga emas Yang digadekan Jadi ini nilai Harga emas kita Sesungguhnya Ya Nah setelah itu Kita lihat Harga emas Satu tahun 3% Ini maksudnya adalah Kenaikan 3% Ini hanya Asumsi Ya Sekali lagi Ini hanya Asumsi Ya Nanti Kita lihat sendiri Jadi bisa dengan Historical data Misalkan Mulai tahun 2010 sampai 2020 Emas itu kan Naik 100% Ya Anggap aja disitu Harga emas kita Nanti Pertahun Akan naik Berapa persen Silahkan Disimulasikan Sendiri Ini hanya Simulasinya Saya menggunakan 3% Kenaikan emas Setahunnya Ya Jadi ini merupakan Nilai Harta kita Selama setahun Jadi nilai emas itu kan Nggak akan pernah turun Ya Kalau memang turun Tergantung situasi Dan kondisi Di dunia ya Tapi anggap aja Kita naik hanya 3% aja Pertahun Jadi emas kita Di pegadaian itu Kalau kita sekolahkan Dia akan naik Sekitar 3% Nilainya nanti Ketika kita ambil Bukan 4.600.000 lagi Tapi sudah 4.800.000 ya Lalu harga Taksir pegadaian Disini saya tulis 85% Ya ini Tergantung nanti Silahkan rekan-rekan Tanya di pegadaian Masing-masing Punya nilai Taksir yang Sendiri-sendiri ya Ini saya bikin Serendah-rendahnya 85% Tapi kadang ada yang 92% ya Jadi silahkan nanti Bisa diisi sendiri Dan akan mempengaruhi Nilai simulasi Di bawahnya Nah ini adalah Uang yang didapat Ini adalah Uang yang kita Putar Atau kita butuhkan Jadi kalau kita Misalkan Butuh untuk perawatan Mobil berapa juta Berarti tinggal disini Tulis aja Berapa nilai emas Yang kita butuhkan Nanti nilainya Akan berubah disini Misalkan Perbaikan mobil kita Itu Butuh dana 10 juta Misalkan Kita mainkannya disini Kita coba 8 gram Oh masih 6 juta Berarti kita coba Mainkan disini Misalkan 10 gram Nah pokoknya Seperti itulah ya Tergantung dana kita Ini berapa disini Yang kita butuhkan Jadi butuh emasnya Berapa silahkan Ditulis disini Lalu simulasi Ini adalah Seperti ini Simulasi pertama Jadi di pegadaian itu Kita akan Mengalami Yang namanya Bunga menurun Sebesar 2% Jadi kalau di kuartal Jadi di pegadaian itu Akan ada Dibagi dalam 3 kuartal 4 bulanan Kuartal pertama Simulasinya adalah Nilai yang ini Pokoknya ini Kita Jadi Ini yang kita Dapat dari pegadaian Yang kita utang Bulan pertama adalah Kita akan membayar Segini Bunga segini Total cicilan segini Terus Seterusnya Sampai bulan keempat Ketika bulan keempat Hitungan pegadaian itu Pokok kita Akan dikurangin Jadi dari 7 juta Jadi sekian Sehingga terjadi disini Adalah penurunan bunga Event bunganya itu Tetap Karena pokok kita itu Turun Maka dia akan Ikut turun Nominal uangnya Disini Jadi cicilannya Sebesar segini Begitu juga pada Kuartal 3 Ya di kuartal 3 Akan seperti ini Sehingga Kalau kita total Kita akan Mengeluarkan Uang sebesar Sekian 1 juta 275 Dari pokok Yang kita hutang Di pegadaian Sekian Sehingga Total cicilan Yang akan kita Keluarkan selama Satu tahun Adalah 9 juta 243 750 Ya Kalau kita Lihat Ini average Ini maksudnya Average ini adalah Nilai rata-rata Bunga yang kita Bayarkan Jadi Kalau ini kan Bunganya 159 Cuman ini Saya bikin Average Jadi per bulan Kita harus Mengeluarkan Uang 106 250 Ini average Tapi kan Setidaknya Ini menurun Sampai Bulan ke-12 Sehingga Kita kalau Nyecil di pegadaian Selama satu Tahun Itu menghabiskan Uang 9 juta 243 Tapi ingat Ini masih Di bawah Nilai Emas kita Yang kita Gadaikan Jadi disini Kita masih Memperoleh Keuntungan Disini ya Kita masih Memperoleh Keuntungan Jadi walaupun Kita membayar Bunga pegadaian Tapi kita Enggak rugi Nyecil harta Kita sendiri Lebih murah Bahkan ya Tapi nilai Emas kita Naik Di tahun Berikutnya Itu yang Saya maksud Bagaimana Emas ini Bekerja Dalam Perawatan Mobil kita Setidaknya Daripada kita Pinjem KTA Kalau misalkan Kita gak punya Tabungan Atau kita Punya tabungan Kita gunakan Tabungan Itu Untuk Perbaikan Mobil Tidak Ada Untungnya Sama Sekali Jadi Lebih Baik Kita Punya Tabungan Emas Lalu Kita Gadekan Lalu Kita Mencicil Emas Kita Sendiri Tapi Di bulan Ke-12 Lihat Nilainya Itu Masih Rendah Di bawah Nilai Emas Kita Yang Kita Gadekan Oke Dari Sini Bisa Dipahami Jadi Saya harapkan Rekan-rekan Sekalian Sahabat Panci Bisa Membuat Simulasi Excel Di rumah Sendiri Untuk Mengetahui Pertama Besaran Biaya Yang dibutuhkan Berarti Butuh Emas Berapa Dan Supaya Tahu Berapa Biaya Yang kita Keluarkan Dalam Setahun Oke Oke Bagaimana Sudah Melihat Simulasi Excel Yang saya Bikin Kan Disitu Akan Kelihatan Kan Even Kita Beli Harga Emas 9.400.000 Tapi Kita Nyicil Di Begadaan Walaupun Emas Kita Ditas Rendah Hanya 85% Tapi Kita Nyicil Plus Bunga Hanya 9.200.000 Sekian Dimana Cicilan Kita Dana Yang kita Keluarkan Masih Lebih Rendah Daripada Emas Yang kita Beli Bantikan Masih Lebih Istilahnya Kita Menicil Di Begadaan Tapi Harta Kita Masih Kita Selamatkan Berupa Emas Walaupun Kita Bayar Bunga Tapi Kalau Misalkan Kita Tidak Punya Tabungan Terus Mobil Kita Tiba Tiba Mokok Di Tengah Jalan Biayanya Dari Mana Lagi Kalau Enggak Ngutang Makanya Harus Smart Smart Kita Jangan Beli Mobil Nanti 100 Juta Belilah 100 Juta Tapi Kita Tidak Punya Tabungan Jangan Harapannya Beli Yang Agak Murah Tapi Yang Selisih Harga Ini Kita Belikan Emas Nah Itu Tadi Gambaran Serhananya Disini Kan Saya Berbagi Tips Kalau Memang Ini Sangat Bermanfaat Bagi Rekan Semua Mohon Support Untuk Di Subscribe Dan Like Channel Saya Ini Dan Apabila Memang Informasi Ini Sangat Berguna Silahkan Dishare Ke Rekan 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 Yang Lainnya Sanak Saudara Dan Sebagainya Kan Kalau Kita Subscribe Itu Kan Gratis Saya Berbagi Ilmu Gratis Untuk Kebaikan Tersama Jadi Mohon Support Supaya Channel Panji Ini Semakin Berkembang Dan Memberikan Konten Konten Yang Lebih Luar Biasa Lagi Dan Bermanfaat Bagi Rekan Semua Oke Salam Panji Bapak Angico Angico